7 Kejahatan Kriminal Yang Dilakukan Tuan Krab di Spongebob Squarepants Kata siapa tidak ada hal kejahatan kriminal di serial kartun Spongebob Squarepants? Mak-mak news mencoba merangkum kejahatan Tuan Krab yang jika lebih dirinci lagi, bisa membawanya ke jalur kriminal. Tuan Krab memang tidak jauh dari hal-hal kejahatan. Tau sendiri bagaimana sifat bawaannya yang memang sangat serakah itu. Nah, kira-kira apa saja kejahatan Tuan Krab yang bisa membawanya ke jalur kriminal? Simak ketujuh daftarnya berikut ini. Nah, tapi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan klik ikon lonceng di bawah ini. Supaya kami semangat membuat konten menarik lainnya. Oke guys, lanjut. Mencuri dari makam Masih ingat Smighty Weirband Man Jensen, si nomor satu itu? Ketika Tuan Krab menjual barang-barang dari tempat sampah, ada topi minum soda milik Smighty Weirband Man Jensen yang dijual ke Spongebob. Ternyata itu bukan topi sebarangan dan dicari oleh banyak orang, di mana orang-orang itu berani membayar mahal. Tentu saja Tuan Krab gelabah hati. Dia menakut-nakuti Spongebob yang justru mengembalikan topi tersebut ke pemilik aslinya yang sudah meninggal dengan cara meletakkan di makam atau peti matinya. Tidak berpikir panjang, Tuan Krab langsung membuka kembali pemakaman dari Smighty Weirband Man Jensen demi topi tersebut. Bahkan roh dari Smighty Weirband Man Jensen saja marah. Tentu saja ini termasuk tindakan kriminal. Tuh, mereka menemukan sebuah gudang yang penuh dengan topi. Mereka tidak berharga. Mom Fitnah Spongebob Ini bukan fitnah biasa nih guys, karena Spongebob hampir di penjara. Jadi dalam episode Petty Capper, Spongebob diperintahkan Tuan Krab untuk mengambil resep rahasia Krabi Petty yang dibawa dalam bagasi milik SWAT. Saat Spongebob ingin mengambilnya, ternyata resepnya sudah dicuri dan pihak berwajib mencari siapa pelakunya. Termasuk Spongebob dan Patrick yang mulai mencurigai banyak orang dan mencari jejak dari resep rahasia ini. Ketika kembali menghadap Tuan Krab, namun tidak ada hasilnya, Tuan Krab justru memfitnah Spongebob bahwa dia mencurinya ketika diperintahkan Tuan Krab dan menjualnya ke pelangton. Langsung saja pihak berwajib menangkap Spongebob dan siap menjebloskannya ke penjara. Belum sempat di penjara, ternyata orang yang mencurinya adalah Tuan Krab itu sendiri. Karena ternyata resepnya ada di tangan Tuan Krab, motif Tuan Krab ternyata agar tidak membayar biaya pengantaran. Hukuman bagi kejahatan Tuan Krab ini bukan di penjara, namun dia dipaksa menjual Krabi Petty gratis selama sehari. Percobaan Pembunuhan Inspektor Makanan Ketika ada inspeksi di Krusty Krab, Inspektor Makanan itu memakan banyak menu, dengan gratis tentu saja. Bersamaan dengan itu, penyebar berita Inspektor Makanan Palsu yang mencoba mendapatkan makanan gratis. Langsung mengambil kesimpulan bahwa orang yang mereka layani kali ini adalah yang palsu. Tuan Krab dan Spongebob menciptakan Petty Jorok yang penuh dengan hal kotor, agar si palsu itu menderita. Menderita bukan karena Petty Jorok, melainkan tersedak lalat. Kuan Krab dan Spongebob menari-nari gembira di atas penderitaan si Inspektor Makanan itu. Setelah mengetahui bahwa itu yang asli, barulah mereka panik. Berarti jika itu yang palsu, Kuan Krab tidak masalah membunuh ikan tersebut. Mempekerjakan karyawannya secara paksa. Tidak mau kalah dengan cambaket yang buka selama 23 jam penuh, Krusty Krab juga mencoba geberakan baru. Bukan dengan 23 jam juga, melainkan lebih lama yaitu 24 jam. Dia memaksa Spongebob dan Squidward untuk bekerja tanpa henti. Di hari ke-43, semua karyawan Krusty Krab menjadi gila. Spongebob bahkan sampai berhalusinasi tentang Krabby Patty. Sudah jelas ini perbuatan kriminal ya guys. Menjual Spongebob Ketika Flying Dutchman memberikan kesempatan kedua bagi Tuan Krab untuk hidup. Namun lebih baik lagi setelah dia memakan pati busuk, Tuan Krab benar-benar menjadi dermawan. Meskipun begitu, ada satu hal yang terlewat yaitu Krusty Krab menjadi bangkrut. Dan barulah Krab sadar dengan perbuatannya yaitu menjadi dermawan. Ketika dia kembali ke sifat aslinya, Flying Dutchman datang bersiap mengambil jiwa Tuan Krab dan dimasukkan ke loker David Jones yang penuh dengan kaos kaki bau. Spongebob membela Tuan Krab, namun Tuan Krab justru menjual jiwa Spongebob itu dengan 62 sen ke Flying Dutchman. Eksploitasi Binatang Ya memang mereka yang menjadi karakter di Spongebob Squarepants memang binatang juga nih guys. Namun yang ini di level yang berbeda. Ubur-ubur seperti lebah di dunia Spongebob dan Tuan Krab mengeksploitasi mereka demi Krabby Patty dengan isian jeli ubur-ubur. Kamu pasti masih ingat di episode ini, Tuan Krab membohongi Spongebob untuk menangkap sebanyak-banyaknya ubur-ubur yang dikira Spongebob para ubur-ubur itu akan diperlakukan dengan baik. Namun ternyata tidak. Bisa dibilang Tuan Krab melakukan penyiksaan hewan di sini. Tuan Krab Pencurian Untuk yang ini sangat dasar nih guys dan jelas pencurian adalah suatu tindak kriminal yang juga ada hukumnya. Tuan Krab terbukti suka mencuri ketika tidak ada yang melihat dan dibuktikan dalam episode Life of Crime. Dia mencuri handuk panas dari Sazeling Spring Sauna, telepon dari Bigini Bell, gunting rumput milik Sandy, pemotong rumput milik Plankton, bahkan pengeriting rambut milik Nyonya Puff. Yang mana dia mengatakan bahwa yang terakhir adalah hadiah. Nah itu dia 7 kejahatan Tuan Krab yang seharusnya bisa membawanya ke jalur kriminal. Bagaimana menurutmu? Silahkan tulis pendapatmu di bawah kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menonton!